Nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh berapa panjang usianya. Demikian juga kepemimpinan seseorang dianggap berhasil atau gagal tidak ditentukan berapa lama ia menjabat, berapa lama dia ada di kedudukan tersebut. Tidak ada artinya berumur panjang atau lama menduduki jabatan tertentu jika hidup kita tidak memuliakan Tuhan. God Lover yang dikasih oleh Tuhan, salam. Senang berjumpa kembali dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam dia. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapak di surga kami datang kepadamu bersyukur, anugerahmu sempurna dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami hari-hari yang kami lalui, kami semua selalu disertai dan diberkati Tuhan. Semua masalah satu persatu selesai. Oleh sebab itu tidak ada alasan kami terus mengalami keletihan dan berbeban berat. Kami bawa kepadamu saat ini berikan kelegaan Tuhan, berikan ketenangan, kekuatan hati bagi kami untuk menanggung semuanya dan Tuhan buka jalan keluar yang terbaik. Kami sangat percaya masalah yang sedang kami alami saat ini pun akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapak kami membuka hati kami saat ini, mau berdiam diri untuk mendengar firmanmu, mari engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh berapa panjang usianya. Demikian juga kepemimpinan seseorang dianggap berhasil atau gagal tidak ditentukan berapa lama ia menjabat, berapa lama dia ada di kedudukan tersebut. Tidak ada artinya berumur panjang atau lama menduduki jabatan tertentu jika hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari satu raja-raja, pasal 22 ayat 52 sampai 54. Perikub ini mengisahkan bagaimana Ahasya menjadi raja menggantikan Ahab, ayahnya memerintah kerajaan Israel hanya selama dua tahun. Pendek sekali. Ahasya bukan raja yang baik. Tidak patut dibanggakan. Bukan karena usia pemerintahnya hanya dua tahun, tetapi sebagai raja dia melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Sebuah catatan yang sangat buruk di pemerintahnya yang sebentar, tetapi tidak meninggalkan catatan yang baik, catatan yang membuat orang senang mengenang dia sebagai seorang raja. Tetapi catatan yang sangat buruk karena Ahasya melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ahasya? Kita akan baca. Ayat 52. Ahasya anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria di dalam tahun ke-17 zaman Yosafat. Raja Yehuda dan ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerubiam ben Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ayat 54. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Saudara dari ayat-ayat ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Yang pertama, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahasya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan berarti hal-hal yang jahat yang ia pikirkan, yang ia inginkan kemudian benar-benar dilakukannya. Ahasya memilih posisi yang bersebrangan dengan Tuhan. Dengan sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan apa, dia melakukan apa. Tuhan menyuruh dia untuk melakukan apa. Itu tidak dilakukan. Dia justru melakukan hal yang berlawanan. Sebuah pemberuntakan yang sengaja dilakukan. Sebuah perlawanan yang sengaja dilakukan oleh Raja yang seharusnya memuliakan Tuhan. Hal inilah yang menyakiti hati Tuhan. Kita masih bisa memikirkan yang jahat. Kita masih bisa punya keinginan yang jahat. Tetapi masalahnya, apakah kita kemudian melakukannya? Saudara, selama itu masih dalam pikiran, masih bentuk keinginan. Kita harus segera mematikannya, kita harus segera membuangnya. Jika tidak, maka akhirnya keinginan dan apa yang dalam pikiran itu kita ingin mewujudkan. Padahal kalau itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, sesuatu yang menghina pengorbanan Kristus di atas kawis salib, itu akan menyakiti hati Tuhan. Itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan itu berbahaya bagi hidup kita. Yang kedua, meneladani keluarganya yang berdosa. Ahasya dibesarkan oleh ayah ibu yang suka melakukan hal-hal yang membuat rakyat Israel berdosa. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang jahat dan memberi pengaruh yang jahat. Sebagai pria dewasa, Ahasya sebenarnya bisa membuat pilihan yang terbaik untuk hidupnya. Dia mengikuti hal buruk, hal jahat yang dilakukan orang tuanya, atau dia memilih yang terbaik untuk hidupnya. Tetapi ternyata, ia memilih untuk mengikuti kelakuan ayah ibu dan kakeknya yang telah menyakiti hati Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan adalah pilihan pribadi. Kita sebagai anak-anak Allah yang mengasih Allah, sudah seharusnya kita memilih hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Hal yang benar dari keluarga kita patut kita teruskan. Tetapi hal-hal yang berdosa, jangan diikuti. Ini tidak ada kaitannya dengan menghormati orang tua. Kalau orang tua lakukan yang menyakiti hati Tuhan, jangan diikuti karena kita lebih menghormati Tuhan, menghormati Allah yang kita sembah. Saudara yang ketiga, menyembah berhala Ahasya beribadah kepada Baal. Baal artinya Tuhan, merupakan gelar dewa-dewa, penduduk asli Tanah Kanaan pada waktu itu. Ahasya dengan terang benderang telah menolak Yahweh, Tuhannya Abraham, Isa dan Yaakob atau Israel. Hal ini tentu sangat menyakiti hati Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang harus dia sembah, Tuhan yang harus dia layani. Tapi ternyata dia lebih memilih Tuhan yang sebenarnya itu sudah disingkirkan dari hadapan umat Israel. Kita mungkin tidak menyembah Baal di saat ini seperti Ahasya. Tetapi ketika kita menempatkan atau menjadikan seseorang, barang, uang, hobi, atau jabatan sebagai pusat hidup kita, atau jabatan sebagai pusat hidup di mana segala sesuatu yang kita lakukan, mengarah pada hal itu untuk melindungi jabatan, untuk melindungi kekuasaan, untuk melindungi apa yang membuat kita senang. Akhirnya kita selalu berupaya apapun supaya itu tidak hilang dalam hidup kita. Itulah berhala. Atau kita menjadikan apa yang sebenarnya berkat Tuhan. Itu merupakan berkat Tuhan. Tetapi kita menjadikan itu sumber kebahagiaan hidup kita. Kita lupa bahwa sumber berkatnya seharusnya yang jadi sumber kebahagiaan kita yaitu Tuhan. Itu bisa menjadi berhala di hati kita. Saudara-saudara bersyukur kalau saudara saat ini diberkati dengan rumah tangga yang baik. Di rumahmu terisi dengan barang-barang yang baik. Di rumahmu hadir keturunan yang baik. Anak-anak yang bisa engkau asuh dengan baik. Bersyukur kalau saudara dapat pekerjaan baik, penghasilan yang baik. Bersyukur saudara ada di lingkungan orang-orang baik. Bersyukur kalau saudara bertumbuh juga di gereja yang baik. Saudara-saudara dikelilingi dengan orang-orang seiman yang baik. Tetapi ingat itu berkat Tuhan, itu bukan Tuhan. Saudara bersyukur dengan semuanya itu. Tetapi semua yang baik, yang membuat saudara bisa bahagia, yang membuat saudara bisa bersuka cita, yang membuat hidupmu bisa berjalan dengan baik. Ingat, itu bukan Tuhan. Itu tidak boleh menggantikan Tuhan. Tetap arahkan hatimu, menyembah hanya kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jangan gantikan dengan uang, jangan gantikan dengan fasilitas, jangan gantikan dengan kesenangan-kesenangan. Pribadi Allah, Bapak kita di surga harus menjadi pusat hidup kita, harus menjadi pribadi yang kita kasihi, kita sembah, kita hormati, kita taati setiap hari. Apapun yang akan menyingkirkan hubunganmu dengan Allah, yang akan menyingkirkan hal yang terbaik dalam hidupmu untuk bisa menyembah dia. Apapun yang mengganggu hatimu, memadamkan cinta kasihmu kepada Tuhan, itu akan menjadi berhala. Saudara harus singkirkan dalam hidupmu. Saudara harus tata dengan benar, supaya semuanya itu ada pada tempat yang benar, dan membuat hatimu tetap fokus berpusat kepada Tuhan, tetap mengasih Tuhan, dan menjadikan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang terutama dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak di surga kami bersyukur, Tuhan mengingatkan kami semua, supaya kami tetap menjadikan engkau pribadi yang terutama dalam hidup ini, supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kami dengan rumah tangga yang baik, dengan keturunan yang baik, dengan berkat-berkat yang berkecukupan, dengan pekerjaan yang baik, dengan pelayanan yang terbaik, biarlah kami tetap ingat, kami tidak menjadikan semuanya itu menjadi berhala, yang kami layani, yang menguras energi dan waktu kami, sehingga kami kehilangan waktu terbaik denganmu. Beri hati kami selalu kerinduan untuk menyenangkan hatimu. Biarlah hati kami selalu menghormati, mentaati firmanmu. Lebih dari semua hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Tuhan terus limpahkan anugerah dan berkatmu kepada setiap saudara-saudara, lewat rumah tangganya, lewat mereka mendidik anak-anaknya, lewat kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, lewat pekerjaan, pelayanan, ibadah, semuanya. Tuhan terus limpahkan anugerahmu, dan biarlah roh kudus yang selalu memimpin anak-anakmu. Tetap mengasih Tuhan apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telpon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mas Murpat ayat 8-9. Angkau telah memberikan sukacita kepada ku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan kandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.